Ya, Pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi selanjutnya. Ini warga di Blora, Jawa Tengah, dihebohkan dengan seekor sapi yang terjebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Ya, benar sekali Anita dan Pemirsa, di mana petugas pemadam kebakaran dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Blora, berjibahku mengevakuasi sapi. Proses evakuasi seekor anak sapi milik Karman. Di Desa Kebun Rejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ini viral di media sosial. Kejadian berawal saat sapi dikeluarkan dari kandang, lantaran kondisi kandang yang hendak dibersihkan. Saat keluar kandang, anak sapi melompat hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora yang mendapat di laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Dengan mengerahkan 12 personil dan mobil Dump Car Water Supply, proses evakuasi dilakukan dengan cara menambah volume air hingga sapi naik ke permukaan sumur. Saya tuntun lalu dia lari mas, lari terus sana lompat, lompat itu saya kira akan melompat di sumur lah. Nah ternyata malah di tengah sumur, masuk ke sumur lagi. Evakuasi sapi kita menggunakan air untuk volume, meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Ada kesulitan? Untuk kesulitannya tidak ada, tidak ada. Usai dievakuasi, anak sapi yang tercebur dalam kondisi selamat tidak mengalami luka-luka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heriburnomo, AI News melaporkan.